Finally, setelah penantian selama 16 tahun lamanya, akhirnya sektor Tunggal Putri Indonesia kembali menyembahkan mindali untuk Indonesia di Ancak Olimpiade. Namun, dibalik berita bahagia ini, Gregoria yang berhasil membawa pulang perunggu, ternyata masih menyimpan rasa nggak enak kepada sayangannya karena kejadian yang menimpa sang cara lawan di bapak sebelumnya. Oke, perebutan mendali di sektor Tunggal Putri Olimpiade 2024 telah resmi berakhir. An Seyong yang menjadi keunggulan pertama pun sukses merebut mendali emas untuk Korea setelah terakhir diraih oleh Bang So Hyun pada Olimpiade Atlanta 96. Menariknya, Gregoria ini yang mendapatkan perunggu tanpa harus main atau tanding seperti pemain-pemain yang lainnya. Itu masih ngerasa nggak enak dengan cara dia mendapatkan mendalinya. Seperti waktu si Gregoria ini wawancara dengan salah satu TV Nasional di mana Gregoria ini mengatakan, ini bukanlah cara mendapatkan mendali yang aku inginkan. Karena kondisi temanku, Taruna Marin yang tidak memungkinkan untuk dapat mendali itu seharusnya aku berusaha. Momen ini pun ngebuat banyak PL, nggak cuma Indonesia yang semakin berespek dengan cara Gregoria menanggapi musibah yang menipa Taruna Marin. Karena ya, gimana pun juga, hal ini pun bisa aku anggap wajar ya guys. Karena ya, seperti yang aku bilang tadi, Gregoria ini jadi satu-satunya pemain yang mendapatkan mendali tanpa pertandingan. Kejadian ini pun terjadi karena kondisi sang lawan, Karuna Marin yang harus mundur karena mengalami ACL di Bapak-Pak besar. Kondisinya yang nggak memungkinkan, ngebuat perahik emas Olimpia Dario ini menyerahkan perebutan mendali perunggu untuk Indonesia. Ya, Federasi Badminton Spanyol sendiri disini nggak tinggal diam ya guys. Karena menurut halaman di BulaSport.com, mereka meminta keringanan ke IOC untuk dapat membantu memberikan mendali kehormatan untuk Marin yang udah berjuang di ajang Olimpiade. Tapi sayangnya, melalui akun ex-deportes Olimpiku, dikabarkan bahwa IOC sendiri menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa pemberian mendali kehormatan seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena ya, gimana pun juga Marin ini merupakan legenda ya guys. Legenda diperbulu takis dari negara Spanyol yang udah mengangkat bulu takis dari negara Spanyol. Dimana Marin sendiri udah pernah menjuarai emas Olimpia Dario dan juga udah tiga kali jadi duara dunia. So, wajar ya guys. Kalau federasi bulu takisnya itu ikut memperjuangkan atas apa yang udah Marin perjuangkan. Aku sendiri sih berharap Kaluna Marin ini bisa segera pulih ya guys dari cedera-nya. Karena sebelumnya kan Marin ini juga pernah merasakan cedera yang sama. Tapi akhirnya juga bisa bangkit juga. Meskipun dengan usia Marin yang sekarang, itu ya mungkin Kaluna Marin akan segera memutuskan pensiun daripada ABEK seperti cedera-nya.